selamat menikmati karena jika tidak sering dibersihkan maka akan mengganggu penlepasan si ayam sehingga mengakibatkan senot pada ayam separah-parahnya ya kadang ayam umur 1 bulan setengah ini saya tidak kasih lampu sengaja supaya si ayam terbiasa seketika di musim penghujan ini saya hanya melakukan penghangatan pada pakannya saja kita tambahkan jahe ataupun jamu rempah-rempah yang sudah kita bikin ingat ya sobat-sobat harus dibersihkan kandangnya agar tidak ada kendala senot kalau saya untuk membersihkan kotoran ini saya ambil semua kemudian saya masukkan ke biopon tempat magot sehingga dimakan oleh magot langsung ya contohnya seperti ini ketika kita memasukkan kotoran ayam biar si magot yang makan kotoran ayam tersebut biasanya besok juga sudah mulai hitam seperti ini kalau sudah hitam seperti itu pasti tidak akan berbau dan ini ketika magot makan pastinya akan menimbulkan gas dan berbau jika dipegang bagian atasnya akan terasa hangat ya hangat disitu karena magot beraktivitas dan melakukan sistem metabolisme pada pencernaannya nah kalau sobat-sobat lihat ini di bagian pinggir ada warna putih itu adalah serbuk maksudnya ampas kelapa ya ampas kelapa sehingga si magot tidak ketika kita mengolah pakan ini kan dibalik kemudian saya kasih kotoran ayam itu si magot akan stres ya akan stres dan mereka akan bergerak keluar maka dari itu bagian pinggirnya ini dikasih yang kering-kering saya kasih ampas kelapa cuma satu genggam yang ini satu genggam kemudian yang ini juga satu genggam ini adalah hasil kotoran ayam yang sudah diolah oleh magot nampak sudah hitam tapi tidak berbau seperti kotoran ayam pada umumnya ini baunya seperti humus oke sekian share video kali ini jadi intinya kita membersihkan kotoran ayam sesering mungkin apabila kondisi hujan mari untuk selalu intensif kepada ayamnya agar ayam tidak mudah sakit dan itu bisa memperbaiki sistem manajemen kandang kita agar lebih baik lagi terima kasih sudah menonton videonya share jika bermanfaat kritik jika tak tepat salam satu hobi peternak abal-abal selamat menikmati